Bertempat di Aula Begindo Aziz Khan Balai Kota Padang, DPD LPM Kota Padang menggelar Musyawarah Kerja Daerah. Hadir dalam kegiatan Wali Kota Padang Henry Septa, Ketua DPRD Kota Padang Syafri Alkani, Ketua DPD LPM Provinsi Sumatera Barat Afrizal, serta seluruh pengurus DPD, DPC LPM Sekota Padang. Sebagai lembaga kemasyarakatan, Mugerda LPM ini diharapkan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta memperkuat eksistensi LPM di hadapan masyarakat. Konsep atau program yang sebelumnya dinilai masih butuh penyempurnaan atau revisi demi menghasilkan program yang benar-benar berguna bagi masyarakat dan memiliki dampak bagi pemerintah. Wali Kota Padang Henry Septa, yang hadir dan sekaligus membuka Mugerda menyebut, LPM sebagai wadah di tengah masyarakat telah banyak berbuat serta berperan aktif di tengah masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator akan mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh LPM, terutama untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan umat. Ya, kami atas nama pemerintah Kota Padang tentu mengharapkan ya, kerjasama, kolaborasi yang baik antara Pemko dengan LPM dari Kota Padang. Karena bagaimanapun juga, bagaimana yang kami selalu sampaikan, membangun ini tidak bisa sendiri, selalu bersama-sama. Dan dengan kehadiran LPM di tengah-tengah pembangunan Kota Padang, ini sangat membantu meringankan kerja pemerintah. Nanti itu, hasil musyawarah kerja dari LPM Kota Padang ini, insya Allah akan kita terima nanti, dan harapan kita betul-betul demi kemaslahatan masyarakat Kota Padang. Sementara itu, Ketua DPD LPM Kota Padang, Irwan Basir, mengatakan, tujuan dari diadakannya Bukarda ini adalah untuk menjawab permasalahan yang terjadi terkait aturan anggaran yang selama ini masih menjadi pertanyaan oleh pengurus serta Ketua LPM di Kecamatan maupun Kota. Dalam kesempatan tersebut, pengurus DPD dan DPC akan diberi arahan dalam menyusun program-program nyata ke depan di tengah masyarakat. Melalui Mukarda ini, Irwan Basir menyampaikan, akan menindaklanjuti pernyataan Wali Kota Padang dan Ketua DPRD Padang mengenai Perda No. 9 tahun 2017. Berharap ke depan pengurus LPM dapat melihat secara objektif baik dalam perbuat maupun berkomunikasi. Masalahnya, apa yang menyampaikan Pak Wali, pembangunan itu melibatkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Salah satu wadah yang ada dalam hal ini adalah LPM. Maka oleh sebab itu, garis pembatas antara kelurahan, kecamatan, dan kota itu harus dibuka kembali di revisi sehingga tidak terjadi tumpang tinggi dalam hal penyambaran oleh pengambil regulasi pada segala lapisan. Ada yang mengerti dan ada yang tidak paham. Maka oleh sebab dengan adanya previsi nantinya bisa kita memberikan kontruksi pemikiran yang bagus, yang positif pada pemerintah kota pada tingkat kecamatan dan tingkat kurang. Tidak ada batas-batasan. Karena masyarakat ini berada pada seluruh dari sebelum kecamatan itu merupakan bagian daripada LPM yang ada di kota Padang. Dalam kegiatan LPM tidak ada, karena kami sudah ada rasa memiliki bersama. Tapi dalam kegiatan yang sirpan regulasi anggaran, kami tidak punya anggaran di kota Padang. Maka oleh sebab itu, bagaimana kami bisa memotivasi pembatasan negara-negara untuk mampu berkoordinasi dengan Kota Dewa, dengan CSR, sehingga hubungan kinerja berjalan dengan baik. LPM ini ada di mana-mana, ada di mana-mana. Mampu melihat bahwa sosial, objektivitas, dan jangan bertangan besi, berkomunikasi yang sifatnya mengantang tanah, dan dapat melihat sesuatu dengan bijak, sehingga jadi orang-orang yang berfaat tidak untuk diri kita, tapi untuk orang lain.